mele halo sobat bedilers salam bedilers salam satu laras untuk sobat bedilers jimanapun kalian berada jumpa lagi dengan saya di channel ini di channel yang akan membahas mengenai serapan angin serta memberikan informasi mengenai serapan angin lebih menarik yang lainnya jadi saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyal lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update video terbaru dari channel kami nah gimana nih kabarnya hari ini gimana nih kabarnya hari ini hari ini cerah ya tidak hujan seperti biasanya saya bikin video tapi mungkin sedikit banyak noise karena yuk kan nah mungkin suaranya agak berisik ya sobat bedilers karena selain syutingnya di luar di kebun juga ada ya bisa didengerin sendiri lah ya suaranya kayak apa jadi video kali ini saya tidak akan uji tes beda dari yang sebelumnya saya mau kasih rekomendasi ke kalian senapan angin berapa ini 1 2 3 4 4 senapan angin di bawah 1 juta 500 ribu suka kan kalian yang murah-murah pasti suka kan nah ini saya kasih tau apa aja udah udah di tata rapi saya mau menunjukkan kalian yang pertama itu kita mulai dari harga yang murah dulu ya yang pertama ada sub-ace harganya dibanderol 650 ribu yang ini sub-ace 450 ribu panjang larnasnya 60 OD8 kemudian bahannya baja lalu untuk tanggungnya berarti nah ini pakai puffer kayu mami catnya coklat kesannya klasik ya sobat bedilers nah bisa di lihat sendiri lalu yang terdua ada sub-ace river sub-ace ini dibanderol dengan harga 450 ribu ini sub-ace river AK M16 bentuknya popper AK M16 kemudian untuk panjangnya sama 60 cm panjang laras ya panjang laras 60 cm bahannya baja OD8 juga kemudian tabunya juga bahan kuningan lalu ini itu grandel otomatis terus ini chamber cox nintas itu lalu ini juga ada visir depan maupun belakang sama ya si sub-ace juga punya visir depan maupun visir belakang jadi memudahkan sobat bedilers untuk membidik target itu yang ini 650 yang ini 850 oke selain itu yang ketiga kita ada sub-refer popper lipat sub-refer popper lipat ini bisa dilipat bisa dilipat poppernya jadi yang ketiga ini sub-refer popper lipat jadi poppernya bisa dilipat ini kelihatan kan ada apa engselnya jadi bisa dilipat lalu untuk panjangnya sendiri ini sama panjang laras 60 cm bahannya baja OD nya juga sama 8 kemudian untuk tabungnya juga sama bahan kuningan serta ini juga sama yang river yang bawah ada chamber coak samping lalu gondelnya juga otomatis yang paling atas sendiri yang keempat saya punya sapasopati gamo kamuflase jadi bisa lihat ada asen kamuflase kamuflase pada pokornya menambah kesan elegan jadi menyatu dengan alam hijau ada oresnya ini gambar kamuflase pokonya ini untuk panjang larasnya sendiri juga sama 60 cm kemudian dilengkapi sisi depan maupun sisi berat serta ini grendelnya tarik ya grendel putar grendel putar lalu untuk tabungnya juga sama tabung bahan kuningan OD 22 25 nah ini semuanya jenis sap ya jadi cara pompanya itu pakai tangan di publik sebetulnya membuat tangan pada bagian ini untuk masing pompanya sendiri sap esikipir jadi untuk minimal pompanya dari sap sap ini kalau sap esikipir dan pas opati minimal 7 kali pompa ya kemudian untuk maksimalnya ini bisa 10 kelas maksimal kemudian yang pas 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 ini bisa kalian pompa sampai dengan 15 kali kalau kuat karena tabungnya ini lebih besar untuk kalibernya sendiri para senapan ini menggunakan kaliber kaliber 4,5 milimeter jadi masih standar olahraga aman pokoknya standar olahraga aman legal seperti itu nah jadi sudah menentukan pilihan yang mana kira-kira yang mau dibeli yang mau dijadikan koleksi kemudian untuk pemasanannya kalian bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini nanti di edit sama editor atau kalau tidak gitu ada di description box kalian bisa tanya-tanya mengenai senapan angin atau langsung beli aja juga boleh untuk metode pembayaran GSA sport menggunakan 2 metode pembayaran yaitu yang pertama bisa transfer dengan atas nama UD sukses mulia jaya kemudian untuk cost on delivery atau COD kalian bisa ada serat ketentuannya jadi langsung kontak person chat yang ada di bawah ini oke mungkin segitu dulu semoga video kali ini bermanfaat memberikan rekomendasi kalian referensi kalian sebelum membari senapan angin terima kasih yang sudah menonton dari awal dari dari awal sampai akhir tidak di skip skip nah mungkin segitu dulu video kali ini rekomendasi senapan angin 4 senapan angin di bawah 1.500.000 rupiah terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi kalian juga boleh share ke teman-teman kalian like juga kalau kalian suka video ini sekian sampai jumpa di video selanjutnya bye